Suasana yang aku inginkan Rinjani memberi contoh sholat saat di dalam perjalanan pada Julian yang jujur saja masih merasa kebingungan. Rinjani mengenakan mukenanya dan sholat dalam posisi duduk. Julian memperhatikan. Dia kagum dengan kepribadian istrinya, sudah banyak hal yang Rinjani ajarkan pada Julian. Rinjani mengingatkan pada Julian kalau sholat bisa dilakukan di mana saja dengan posisi apa saja jika ada di dalam keadaan darurat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rinjani sudah mengakhiri sholatnya dan Julian sudah paham. Gimana mas? Udah bisa sekarang? Tanya Rinjani pelan agar obrolannya tak sampai mengganggu penumpang lain yang sedang istirahat. Ngerti? Makasih ya udah diajarin. Ya, kita sama-sama belajar. Sama-sama ngingetin yang baik-baik. Jangan ngerasa tersinggung ya kalau aku ngasih tahu kamu sesuatu yang belum kamu ketahui. Mana mungkin tersinggung? Justru aku beruntung banget punya teman hidup kayak kamu. Makasih ya, aku akan mulai. Oke, yang khusus ya. Semangat Rinjani Julian sudah duduk dalam posisi tegah dan sudah melafalkan niat. Rinjani melipatmu kena kecilnya itu lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Walau dalam keadaan apapun, Rinjani selalu ingat nasihat Harun untuk jangan pernah melupakan sholat yang lima waktu dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Tak ada alasan untuk meninggalkannya sebab ada banyak cara untuk melaksanakannya. Tak mampu berdiri, bisa sambil duduk. Tak mampu duduk, bisa sambil berbaring. Beberapa menit kemudian, Julian selesai dengan sholat subuh perdananya di dalam pesawat. Mereka dijadwalkan akan sampai pada pukul 7 KST, Korean Standard Time yang memiliki selisih waktu 2 jam saja dari waktu di Jakarta. Mas, masih 3 jam lagi ya? Tanya Rinjani yang mulai semakin tak sabar ingin segera menghirup udara kota Seoul. Iya, kurang lebih. Kenapa? Kamu lapar. Mau ngemil sesuatu? Tanya Julian. Nggak ah, dari bangun tidur tadi ngemil terus. Aku pengen cepat-cepat sampai. Sabar ya. Hmm? Oh iya, dari bandara. Kita langsung ke Gangnam. Terus kesananya naik apa? Nanti dijemput sama suruhan papa. Jawab Julian. Oh, papa punya suruhan di sini? Mantan sopir pribadi papa kebetulan kerja di sini. Papa masih suka kontekan sama beliau. Sekalian aja papa minta bantuan beliau buat jemput dan antar kita ke penginapan. Namanya Pak Darwin. Oh gitu? Syukur deh, soalnya takut jet lag. Kalau harus naik ketera atau taksi, nanti kamu yang repot lo. Mas, aman kok. Kalau nggak lapar, mending kamu tidur lagi aja. Nggak ah, mau nonton aja? Sekalian aku liatin ke kamu idol-idol Korea yang aku suka ya, mas. Rinjani menyalakan layar liquid crystal display di depannya lalu memasangkan headphone agar audionya bisa didengar dengan jelas tanpa mengganggu penumpang lain. Dia mencari program hiburan yang menampilkan show para idolanya. Nih, mas. Mau ikutan? Kata Rinjani lalu menyodorkan headphone satunya. Nggak ah, aku mau tidur bentar ya. Tolak Julian dan lebih memilih untuk tidur saja. Em, yaudah. Sementara Rinjani asyik menonton sambil menggoyangkan pundak dan tangannya dengan gemas, Julian pura-pura tidur padahal memperhatikan. Rinjani sangat mengemaskan. Setiap gerak, setiap ekspresi yang ia tunjukkan, selalu membuat Julian candu dan nyaman. Pesawat landing di Bandara Internasional Inchan, Seoul, Korea Selatan sesuai jadwal. Rinjani begitu senang akhirnya bisa menapakan kakinya di negeri ginseng itu. Suasananya kayak di drakur-drakur gitu, vibe-nya serasa lagi ada di dalam film. Aku seneng banget, mas. Ya ampun. Rinjani begitu semangat dan tak merasakan lelah sama sekali. Kita ke penginapan dulu. Istirahat? Nanti siang baru bisa jalan-jalan keluar ya? Kata Julian dengan travel bag dan koper yang ia handle semua. Oke, mas. Kita keluar pas makan siang aja ya. Iya. Itu dia, Pak Darwin. Julian melihat suruhan Rudy melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Segera Julian berjalan ke arah pria lima puluh tahunan itu. Selamat pagi, Den. Selamat datang. Sambut Pak Darwin dengan hangat. Pak Darwin sangat mengenal Julian karena pernah menjadi sopir pribadinya. Pagi, Pak. Terima kasih ya udah meluangkan waktu buat jemput saya dan istri saya. Dengan senang hati, Den, Non. Selamat berlibur. Selamat bersenang-senang. Sini saya bawakan bernambawaannya. Kata Pak Darwin benar-benar welcome. Terima kasih banyak, Pak. Ucap Rinjani makin merasa betah saja dengan sambutan dan kehangatan Pak Darwin. Sama-sama, Non. Mari, I. Tanpa kendala apapun. Rinjani dan Julian bisa langsung pergi menuju ke tempat mereka menginap. Berada di kawasan pemukiman kelas menengah. Homestay yang sudah dipesankan oleh Rudy adalah berupa rumah satu lantai dengan luas 6x6 meter dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan furniture dan fasilitas lainnya seperti penghangat ruangan dan dapur. Rumah itu lebih dikenal dengan sebutan hanok. Fightnya seperti sedang ada di dalam drama Korea, Rinjani benar-benar menikmati suasananya. Kamsaham Nida. Ucap Rinjani pada pemilik homestay yang baru saja memberikan kunci padanya. Pion An Hagil Balad Nida. Tukas pemilik homestay dengan sangat ramah. Rinjani kebingungan, tak tahu apa maksudnya. Yang Rinjani hanya tahu terima kasih dan maaf saja, tidak bisa mengerti percakapan yang lain. Beliau bilang, semoga kalian nyaman. Beritahu Pak Darwin dan barulah Rinjani mengerti. Oh, adil-adil lah. Kamsaham Nida. Rinjani kembali mengucapkan terima kasih walau canggung. Happy Holiday. Ucap pemilik homestay dan kali ini Rinjani mengerti. Thank you. You're welcome. Setelah menyerahkan kunci dan mempersilahkan Rinjani serta Julian masuk, pemilik homestay pergi. Mari masuk dulu, Pak. Ajak Rinjani pada Pak Darwin. Sayangnya saya nggak bisa lama-lama. Saya harus kembali ke tempat saya bekerja. Oh, begitu ya. Kalau begitu terima kasih banyak ya. Sudah diganggu waktunya di pagi-pagi buta begini. Kata Rinjani. Nggak apa-apa. Non. Selamat bersenang-senang ya. Kalau ada apa-apa, bisa hubungi saya di nomor ini. Kata Pak Darwin lalu menyerahkan kartu namanya. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mari. Pak Darwin juga pulang dan tinggallah mereka berdua saja di sana. Rinjani sangat menikmati suasana. Dia masuk ke dalam penginapannya. Ada sebuah ranjang berukuran sedang dan disediakan juga futon atau kasur lipat kalau-kalau Rinjani ingin merasakan tidur di lantai hanya beralaskan matras. Mas, ini adalah vibe yang aku inginkan. Makasih banyak ya, Mas. Ucap Rinjani tak bisa berhenti bersyukur dan berterima kasih karena Julian telah mewujudkan liburan impiannya. Sama-sama, sayang. Sebelum menjelajah, ayo istirahat dulu. Sini. Ajak Julian lalu menarik tangan Rinjani dengan lembut untuk menepi ke atas kasur. Aku belum ambil selfie lo, Mas. Harusnya aku selfie dulu di depan rumah ini. Biar orang-orang tahu kalau kita udah sampai di penginapan kita yang nyaman ini. Hmm? Julian memaklumi kelakuan istrinya. Kebanyakan orang memang begitu. Setiap kali liburan, setiap sepat harus diabadikan. Julian membiarkan istrinya melakukan apapun yang dia sukai. Julian tidak melarangnya. Sementara Rinjani dan Julian sedang berbahagia menikmati liburan mereka di Korea Selatan. Beda halnya dengan Farhana yang harus menerima kenyataan kalau saat ini dirinya tak mendapatkan apa-apa. Dia harus tetap bekerja dan menjalankan hari-harinya sebagai ibu. Walaupun haasuh Ruby jatuh ke tangan Edwin, tapi Farhana dan Edwin sepakat jika Ruby tidak akan pernah dibatah seingin tinggal di mana dan bersama siapa. Seperti hari ini, Ruby ada bersama Farhana dan Farhana membawa Ruby pergi ke rumah Ahsan agar bisa bermain bersama dengan Syabita. Sementara anak-anak bermain, Farhana dan Ahsan duduk bersama sambil mengawasi. Mereka lagi liburan. Tega banget. Bersenang-senang di atas kehancuranku. Keluh Farhana. Ahsan mengerti kalau yang saat ini dibahas oleh Farhana adalah Julian dan Rinjani. Ahsan merasa bersalah karena semakin hari, Farhana semakin berani menunjukkan obsesinya terhadap Julian. Ahsan baru sadar kalau perilaku Farhana ini salah. Ahsan menyesal pernah mengajak Farhana untuk bersekongkol memisahkan Julian dan Rinjani. Kamu bilang, kita bisa bekerja sama buat mendapatkan apa yang kita mau. Kamu bisa dapat Rinjani dan aku bisa dapat Julian. Apa itu masih berlaku? Setelah aku pikir-pikir, tawaranmu itu adalah satu-satunya jalan buatku meraih kebahagiaanku. Lanjut Farhana. Far, maafkan aku. Ucap Ahsan. Untuk apa? Karena sudah menciptakan pernikahan yang gagal buatku? Tanya Farhana dengan tatapan yang sinis. Ya, kalau aku disuruh memilih satu nama yang paling layak aku salahkan dalam kegagalanku, aku pasti akan menyebutkan namamu dengan lantang, kak. Pungkasnya. Iya, ini semua emang salahku. Tebus kesalahanmu itu dengan cara kembalikan Julian padaku. Tuntut Farhana. Tapi, Far, sekarang situasinya udah berbeda. Banyak orang yang harus kamu jaga hatinya. Terutama Ruby. Udah ya, kita simpan dulu soal ini sekarang. Kamu fokus ke pemulihan mental Ruby? Kata Ahsan dengan bijak. Aku gak bisa nunggu lebih lama lagi, kak. Tepus kesalahan kamu dengan cara kembalikan Julian padaku. Ambilin Jani dan aku akan ambil Julian. Far! Ahsan agak meninggikan suaranya. Farhana pun terbungkam dan hati serta jiwanya dikuasai oleh nafsu. Nafsu untuk mendapatkan Julian kembali, tanpa mempedulikan kehidupan baru Julian dan tanpa memikirkan kondisi Ruby. Jangan jatuhkan harga dirimu. Tahan! Tenang! Nasehati Ahsan. Semuanya masih kusut, kita harus urai dulu benang kusutnya, baru kita bisa menyusun rencana agar bisa mendapatkan yang kita inginkan. Tambah Ahsan. Andai saja kalian gak menggadaikan aku demi modal perusahaan, ini semua gak akan pernah terjadi. Sergah Farhana, dia semakin tak mampu mengontrol emosinya. Ia, ini salahku. Maaf, Far. Maaf, please. Berpikirlah yang jernih. Fokus pada Ruby. Simpanlah dulu obsesimu itu. What? Obsesi? Yang aku rasakan ini bukan obsesi, tapi cinta, kak. Cinta yang dalam. Kak Ahsan ngerti gak sih? Suara Farhana yang kian lama kian kencang menarik perhatian Ruby. Walaupun Ruby tidak tahu pasti apa yang sang mami katakan, tapi dia mengerti kalau maminya sedang tidak baik-baik saja. Ruby yang sedang asik main pun akhirnya jadi murung dan kehilangan semangat. Udah ya, Far. Kita jangan bahas ini dulu. Kamu harus menata hati kamu kembali, tapi bukan dengan cara seperti ini. Merenunglah dan jadikan Ruby sebagai prioritas. Ngerti? Pikirkan Ruby. Aku pun udah sadar kalau obsesiku kerenjani itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Obsesiku bisa menghancurkan kebahagiaan orang lain, dan itu adalah ide buruk. Aku baru sadar. Far, tolong kamu juga sadar. Ahsan mendekat lalu bicara serius dengan nada yang pelan namun tegas. Tentunya Ahsan tak ingin anak-anak mendengar, tapi sayangnya Ruby sudah menangkap situasi di antara Farhana dan Ahsan. Walaupun Ruby tidak mendengarnya, tapi Ruby jadi semakin kepikiran. Yang kamu rasakan ini bukan cinta, bukan cinta yang murni. Tapi cuma nafsu aja, Far. Please, sadarlah. Farhana tidak menyahut. Farhana mencoba mengatur emosinya agar tak sampai meledak-meledak lagi. Dia baru sadar kalau di dekatnya sekarang ada Ruby. Ruby yang terus curi-curi pandang dengan wajah yang muram. Sorry, Ruby. Mami akan menjaga sikap di depan kamu. Maafkan Mami ya. Batin Farhana dan matanya lurus menatap ke arah Ruby yang terlanjur muram. Kedinginan Dari Desember sampai Maret, sebagian besar wilayah Asia Timur termasuk Korea Selatan sedang melewati musim dingin. Saat ini Rinjani sedang merasakan ujung musim dingin jadi suhunya tidak terlalu ekstrim. Menuju siang hari, suhunya mencapai angka 9 derajat Celcius. Masih terlalu dingin untuk orang-orang yang biasa tinggal di wilayah tropis seperti Rinjani dan Julien. Rinjani agak menggigil setelah bangun tidur saat menghala udara keluar rumah. Suhu terjaga saat ada di dalam rumah karena ada penghangat ruangan. Bear, dingin banget! Kata Rinjani lalu menutup kembali pintu geser itu. Kalau mau keluar nanti jangan lupa bawa hot pack, Rin. Iya, Mas. Di luar dingin banget lho. Bisa-bisa aku kena kalcer sak kalau gini. Kata Rinjani lalu duduk sembarang di depan Julien. Rinjani seperti anak kucing masuk ke pelukan induknya dan sengaja mengambil posisi membelakangi ke depan Julien agar merasakan kehangatan yang hagi. A day in my life, sebag... Kamu kenapa? Tanya Julien jadi gemas. Dingin. Rinjani menarik kedua tangan Julien lalu dia lingkarkan di panggung. Pundaknya agar Julien benar-benar mendekapnya. Padahal ini udah hampir musim semi. Puncak winternya udah lewat. Segini sih gak ada apa-apanya. Aku kan gak biasa, Mas. Yaudah, mulai sekarang biasakan diri ya. Maybe next kita rencanakan buat liburan ke Eropa. Menikmati hamparan salju di pegunungan Elpen. Gimana? Julien mengeratkan dekapannya sehingga Rinjani tak kedinginan lagi. Wah, mau dong. Mau banget. Kalau ada rezeki, kalau kamu ada waktu luang. Aku mau liburan ke Eropa sebelum anak ini lahir. Harap Rinjani Bisa diatur? Kamu gak bosen yang nyenengin aku, Mas? Gak boleh bosen sama kewajiban. Kis, Rinjani sedikit menoleh lalu mendungakan kepala dan ia berhasil memberi hadiah kecupan di bawah dagu Julien. Jangan mancing ya, sayang. Kan rencananya siang ini kita mau keluar. Bisik Julien Siapa yang mancing? Cuma ngasih kis. Dikit doang, Mas. Tapi sentuhan kecil saja kadang bikin aku kepancing. Akui Julien lalu meremas-remas dadarin Janjani dengan gemas. Nah, siapa yang mancing? Kamu lo yang mancing aku, Mas. Ya, sebenarnya kalau dingin-dingin begini asiknya peluk-pelukan gini aja sih. Bener. Pelukan kamu ini kayak pelukan beruang grizzly. Tapi kita gak boleh melewatkan sedikitpun waktu di sini. Kita cuma seminggu aja kan? Jadi kamu mau kemana siang ini? Ya, jalan-jalan aja sambil haunting street food. Ini udah siang banget lho. Udah lewat jam makan siang juga. Yaudah ayo. Aku siap-siap dulu ya. Iya. Rinjani mandi dengan air hangat lalu berdandan ala-ala gadis Korea. Tak lupa Rinjani memakai mantel hitam tebal juga shawl yang ia lingkarkan baik-baik di leher. Tak mengurangi sedikitpun perhatiannya, Julian tak lupa membantu Rinjani memakai kaos kaki agar kakinya tidak kedinginan. Makasih, Mas. Julian bergaya lebih santai, dia hanya mengenakan kot berwarna hitam dan topi baseball favoritnya. Mereka siap untuk menjelajah, menikmati suasana baru. Berbekal maps dan translator di ponsel, Rinjani siap untuk merasakan sensasi berbaur dengan orang-orang asing yang biasanya dia tonton di layar kaca. Keluar dari gang penginapan, mereka memilih untuk berjalan-jalan bersama orang-orang yang berlalu-lalang. Restoran-restoran dan cafe-cafe berjejer di sepanjang jalan. Mas, itu ada restoran bersertifikat halal lho. Kita makan di sana aja kali ya. Tunjuk Rinjani pada sebuah bangunan restoran. Boleh. Setujui Julian, mungkin label halal itu bisa menjamin kalau hidangan yang dijual terhindar dari unsur-unsur yang tidak boleh dikonsumsi oleh mereka yang beragama Islam. Keduanya masuk ke dalam restoran itu dan suasananya hangat sekali. Ada beberapa pengunjung yang juga sedang makan di sana. Kita duduk di sana aja yuk. Tunjuk Rinjani lagi ke salah satu sudut Resto dengan latar dan pencahayaan yang pas. Boleh. Dan Julian menurut saja. Kemana pun dan apapun yang istrinya inginkan pasti ia akan mengiakan. Begitu duduk, mereka dihampiri oleh seorang pelayan yang menunggu pesanan mereka. Rinjani melihat beberapa menu yang cukup familiar beserta harga dalam bentuk won. Mau pesan apa, mas? Tanya Rinjani. Jujur aja, aku gak terlalu familiar sama makanan Korea. Kamu pilihin aja yang menurut kamu cocok dengan lidah kita. Jawab Julian. Hmm, yaudah. Please, two bibimbab. Pintar Rinjani. With the sunny side. Tanya pelayan itu. Yes. Andy mioguk sup rumput laut. Andy the swan, bulgogi. Oke, that's enough. Oke. Dua bibimbab with sunny side. Miyoguk and the beef bulgogi. Pelayan itu merekap pesanan Rinjani. Yes. Please wait a minute. Oke. Rinjani akan sabar menunggu. Sambil menunggu dia bisa mengabadikan momen bersama dengan Julian dan membagikannya di media sosial seperti yang selalu orang-orang lakukan di kalah liburan. Mas, wefi dulu dong. Kita tuh hampir gak pernah lo foto bareng begini. Pintar Rinjani lalu dia menyiapkan kamera depan ponselnya. Yaudah, cari angel yang pas biar aku gak kelihatan jelek. Pintar Julian lalu membalik topinya ke belakang agar wajahnya bisa lebih jelas terlihat. Kamu itu cakep dari segala sisi, mas. Gak susah nyari angel yang pas buat kamu. Kamu gak pernah selfie ya? Kayaknya gak pernah. Akui Julian. Nah iya, perasaan aku gak lihat satupun foto kamu lagi selfie di video IG kamu, mas. Mungkin ini akan jadi selfie pertama yang aku post di medsos sama kamu. Serius? Kamu mau post foto kita ke medsos kamu? Ya, mungkin sesekali perlu memperkenalkan kebersamaan kita biar beberapa orang yang belum sadar bisa sadar kalau aku maupun kamu udah ada pemiliknya. Rinjani menoleh pada Julian saat Julian mengatakan itu. Rinjani mengerti kalau Julian merujuk pada Farhana saat mengatakannya. Nah gitu dong, sesekali pamer istri kan gak apa-apa. Yaudah, senyum ya. One, two. Klik, Rinjani sudah mendapat satu foto dan hasilnya sempurna sekali. Rinjani merasa sangat cantik bersanding dengan sang atlet di foto itu. Julian juga tampak gerjes walau tidak tersenyum lebar. Walau hanya senyum tipis, tapi senyuman Julian sangatlah berdamage. Ihh, bagus loh. Baru satu jepretan aja udah sebagus ini. Rinjani langsung zoom in zoom out foto itu. Udah ya? Mata Julian. Belum-belum, lagi ah. Eh, pakai kamera ponsel kamu kayaknya lebih bagus loh. Mas? Ayo. Silahkan, ambil foto sebanyak-banyaknya. Penuhin galeriku dengan foto kamu. Julian menyerahkan ponselnya tanpa keberatan. Asyik! Rinjani begitu senang. Rinjani membuka layar ponsel suaminya yang memang tak pernah dikunci. Rinjani menyiapkan kamera ponsel Julian dan bersiap mengambil foto dengan berbagai gaya selfie dari yang kalem. Manyun-manyun sampai senyum genit dan Julian tak banyak mengubah gayanya. Dia tetap kalem dengan gaya yang sama. Mereka seru-seruan memenuhi galeri ponsel Julian dengan foto mereka dan beberapa foto random yang Rinjani ambil. Mereka menikmati waktu bersama sambil menunggu makan siang pesanan mereka datang. Ih, yang ini good banget. Aku mau post yang ini, yang ini, sama yang ini. Aku post di IG kamu terus aku tanda akunku ya. Aku pakai fitur kalau biar aku nggak perlu dipast lagi. Rinjani dengan leluasa mengotak atik ponsel suaminya dan Julian sama sekali tak merasa keberatan. Oke-oke, emm, kaptionnya apa ya? Kaptionnya apa, mas? Rinjani masih memikirkan caption untuk unggahannya itu. Apalagi Julian, Julian hanya mengendikkan bahunya. Ah, aku tuh nggak pandai bikin caption. Yaudah aku kasih emoji lava aja lah. Julian tak berhenti menatap dan memperhatikan Rinjani yang begitu antusias mengurus postingan perdana mereka. Udah! Wah, langsung banjir like dari follower kamu. Em, yang komen juga langsung banyak tuh. Rinjani takjub karena baru beberapa detik deunggah langsung banyak like dan komen yang berhamburan. Julian, udah, taruh dulu HP-nya. Kita makan dulu ya, tuh makanannya udah datang. Kata Julian seperti sedang menasehati anak kecil. Iya, mas Julian. Udah lama banget kamu nggak nyaut kayak gitu. Coba sekali lagi. Pinta Julian. Iya, mas Julian. Memang ada-ada saja pasangan bucin itu. Perkara sahutan dan panggilan saja terdengar begitu candu di telinga Julian. Dan pesanan mereka datang. Aroma dan tampilannya sangat menggugah selera. Rinjani sudah menelan air liurnya sedari tadi dan tak sabar ingin segera bersantap. Dua bibim bab yang disajikan di dalam bol yang diletakkan di atas hot plate dan juga pesanan yang lainnya sehingga meja mereka menjadi penuh. Ini apa, Rin? Tanya Julian merasa asing dengan makanan di depannya saat ini. Ini bibim bab, mas. Nasi campur gitu. Jadi di bawahnya itu ada nasi dan yang disusun di samping-sampingnya ini adalah lauknya. Ada protein dari beef, telur mata sapi, sayurannya juga dan ini tuh sausnya. Boleh dimakan kayak gini langsung atau mau dicampur dulu juga lebih mantap. Julian mengerti. Rinjani adalah pakar kuliner walau bukan seorang profesional. Tapi Julian yakin kalau rekomendasi istrinya sudah pasti akan enak dan memuaskan. Dan begitulah, mereka menikmati siang di sebuah restoran di kawasan Gangnamgu. Rencananya setelah makan mereka akan lanjut ke pusat Jota Solo. Postingan Julian dan Rinjani dengan cepat menyebar dan mengundang banyak reaksi dari para pengikut mereka. Ada yang senang dan ramai-ramai memberi light tapi tak sedikit juga yang merasa kepanasan tak karuan. Argo Gi, apa-apaan si ini? Ngapain si Sirin pergi ke Korea sama Mas J.P.? Harusnya aku. Harusnya aku yang ada di sana. Risa berteriak histeris tak jelas. Seperti sebelumnya, dia tak bisa menerima Rinjani jauh lebih unggur di atas dirinya dalam segala hal. Berisik! Nah apa sih? Ini bantuin bikin desain buat packaging usaha catering kita. Malah sibuk ngurusin hidup orang sih. Geruturama yang sedang sibuk mengotak atik laptopnya untuk mendesain gambar bungkusan untuk usaha cateringnya. Lisa, daripada sibuk menye-menye begitu, ayo bantuin ibu menghitung anggaran. Kita kan mau buka usaha baru nih. Kakakmu udah nggak punya kerjaan. Duit pesangonnya harus bisa kita jadikan modal. Kita harus bisa bersaing sama usahanya si Rinjani. Kok malah sibuk ngurusin urusan pernikahan dia sih? Omel Sri kemudian. Ya gimana dong, bu? Ini lho, kenapa harus si Rinjani yang bahagia sama Mas J.P.? My bit crush! Apa nggak ada cewek lain apa? Dengan teganya mereka pamer kebersamaan mereka yang lagi liburan di luar negeri. Nyebelin nggak sih? Panas hati ini. Bu, panas banget. Risa masih merengek seperti bocah. Yaila A. Yaudah kalau mau bikin si Rin kalah. Ayo kita semangat bikin usaha saingan buat dia. Ayo kita ambil semua pelanggannya. Kita harus bikin produk makanan yang jauh lebih baik dari dia. Sri memprovokasi. Apa sih yang kamu lihat? Tanya Rama. Lama-lama dia ikut penasaran. Nih, mantan istrimu. Apa nggak panas juga itu hati? Panas kan? Risa menunjukkan postingan Julian itu pada Rama. Ya, Rama sama-sama terbakar. Rama masih cinta dan masih mengharapkan Rinjani. Walau sekarang hatinya sudah mulai terbelah dan sesekali ia ingat pada putri kecilnya. Skip-skip. Nggak usah dilihatin terus. Sana bantu ibu ngitung anggaran. Kata Rama kesal. Kan? Ikut kesal juga kan? Rama hanya bisa menikmati perasaan sesak dan sesal di dalam hatinya. Rama mengaku kalau dirinya memang bodoh karena sudah menyanyiakan perempuan seperti Rinjani. Ah, sial! Gerutu Rama kesal. Nikmat bagi yang sudah halal. Puas makan, Rinjani.